Kecamatan Cilinding, wakil jamat, para lurah, Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala BPRD Kecamatan, para apalaseksi, Kepala Sekelurahan, para Kepala Urusan, dan para Subak, KASATPEL, dan KAS Sektor Kecamatan Cilinding, para peserta upacara yang saya hormati, saya akan membacakan sambutan dari Gubernur Provinsi Jendekai Jakarta pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-493 Apatan Jakarta tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini 22 Juni 2020, Jakarta mensyukuri hari jahit. Ulang tahun Jakarta hari ini dirayakan dalam suasana berbeda. Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh dunia tengah mengalami cobaan. Pandemi COVID-19. Jakarta menjadi epicenter pertama di Indonesia. Walau kini kondisi mulai terkendali. Pandemi COVID-19 yang juga menimpa Jakarta, ini bukanlah pandemi yang pertama kalinya. Sahabat yang lalu, pada tahun 1918, pandemi Spanish flu yang Belanda dunia juga berdampak pada Jakarta. Namun saat itu kita semua mampu melewatinya. Kota ini telah melewati berbagai tantangannya, rencana dan cobaan silih berganti datang. Rencana alam, krisis kesehatan, krisis ekonomi, hingga krisis sosial telah dialami. Namun Jakarta selalu mampu menghadapi. Kini kita menjadi generasi yang diberi tantangan melawan musuh yang tak terlihat. Virus yang menular tanpa melihat latar belakang yang ditulari. Dan kini dengan izin Allah, dan dengan secara bersama-sama, kita akan kembali membuktikan bahwa Jakarta akan mampu melewati kebaan besar ini. Perkembangan kota boleh tertunda, tapi usaha menyelamatkan warga justru semakin berganda. Pertemuan fisik antara warga boleh berkurang, tapi perasaan solidaritas justru semakin berkembang. Ekonomi boleh kontraksi, tapi tekad kita jelas, Jakarta akan kembali berdiri. Inilah saatnya kita bersatu. Para tenaga kesehatan yang melindungi nyawa warga, para petugas keamanan di lapangan, para pekerja yang memastikan kebutuhan hidup warga terpenuhi, para guru yang terus berikan pendidikan jarak jauh pada anak, para ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, yang turut memberi pemahaman dan menjaga warga, para aparat wilayah yang bergeril yang melindungi kampungnya, para warga Jakarta yang begitu disiplin mengikuti protokol kesehatan, andalah pahlawan dari perjuangan ini. Mari kita teruskan hingga tuntas. Insya Allah kita akan menang, dan kita tidak akan kembali menjadi Jakarta yang dahulu, namun berubah menjadi Jakarta yang lebih baik. Jakarta yang warganya berpola hidup sehat, Jakarta yang langitnya kembali biru, Jakarta yang semakin memanfaatkan teknologi dalam kegiatan kesehariannya, Jakarta yang masyarakatnya saling peduli, saling menjaga, dan saling membantu. Jakarta yang tangguh, Jakarta yang kembali menggeliat, Jakarta yang berketahanan, Jakarta yang penuh dengan keberkahan, Jakarta yang tangguh, Jakarta yang membanggakan bagi kita semua. Selamat ulang tahun Ibu Kota, Jirgahayu Kota Jakarta, semoga Allah SWT merahmati Kota Jakarta, dan melindungi kita semua. Amin, ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Altyazı M.K.